was dimana saja was kemana saja tonton hi guys official subscribe like share and comment hi guys official wow nah udah yang ngerasa masuk muda lalu dia bilang saya tua boleh kita sama waktu Rx? kita tengok di jalan kita tengok di jalan, di rumah ada? udah tak ada tak ada, tahun berapa terakhir rusak naik Rx? 96 96, waktu itu Rx nya warna hijau iju tua metallic iju tua metallic masih ingat ya? masih temennya masih ingat gak? waduh tak ingat tak ingat lagi tapi rasa ingin memiliki atau ingin menaiki Ustaz? menaiki menaiki rasya Allah terus dengan image Rx King jambret dulu Ustaz apakah gak takut dibilang jambret? jambret syariah masya Allah jambret syariah menjambret hatimu untuk kum sedih masya Allah alhamdulillah sekarang banyak temen-temen komunitas susu nya Rx King yang sudah mau menghilangkan image jambret justru sekarang buat nganter beras Rx King jambret mantap gak bisa kita menghilangkan hobi kita jadi bagi orang yang tidak punya rasa sulit untuk menceritakan ya tapi bagi yang hobi Rx King melihatnya aja kemudian naik mendengar suaranya nah itu pokoknya payah lah diceritakan tapi orang Rx King tau itu tau? terus sekarang nilainya itu kan Ustaz mungkin tidak sebanding dengan motornya ada yang nilainya itu seharga mobil Ustaz iya nah apakah yang membuat Rx King menjadi mahal menurut Ustaz? yang mahal itu historisnya cerita mahal itu rasanya yang mahal itu adalah cerita dibalik Rx King itu masya Allah jadi tidak semua bisa dikasih nominal harga jadi kalau emas jelas 1 gram 1 juta tapi kalau batu permata saya punya cincin ada mungkin 200 200 biji? 200 batu tapi kenapa ini yang saya pakai? kenapa Ustaz? karena diberi oleh seseorang yang spesial karena ada cerita dibalik Rx oh jadi sama kayak Rx King? sama jika orang lain itu mungkin sesuatu yang biasa ada seorang nenek-nenek umur 70 tahun dimegang sapu tangan yang sudah lusung dan pesan kata cucunya kenapa gak beli di mall banyak yang baru ini saya belikan bukan masalah inilah pemberian kakeknya oh siapa yang memberi itu yang ada cerita dibalik itu bagaimana kenangannya mungkin itu dipakainya waktu sekolah mungkin itu pemberian ayahnya yang pertama mungkin itu ada sesuatu man make story manusia bisa membuat cerita cerita itu lah yang membedakan kita dengan binatang contohnya hewan tak punya cerita karena dia tak pernah menulis cerita dia tak punya ingat cerita tuannya yang menceritakan tentang diri maka menulislah cerita hidupmu nantikan buku biografi ulamak adisi oh oh jadi kisi-kisi udah keluar Ustaz nah nilai Rx King itu harga fantastis bahkan sampai detik ini motornya tidak diproduksi tapi sperkatnya diproduksi itu lah yang membuat akhirnya Rx King bertahan sampai detik ini Ustaz bahkan di kota Ustaz sendiri pekan baru itu banyak Ustaz sultan-sultan yang punya nah dulu Ustaz izin hasil dibeli sendiri atau dibelikan orang tua Rx King jadi waktu itu masih sekolah masih sekolah 1996 tahun SMA masuk kuliah 1997 setahun 1998 baru berangkat ke Mesir berarti gak lama pakai Rx King? hmm sekitar 3 tahun dari orang tua dari bayat pernah pakai Rx King juga? atau Ustaz yang kepengennya? usahakan saya karena Rx King itu raja? waktu itu kayaknya untuk motor-motor yang lain Rx King nomor 1 sampai hari ini sampai hari ini? Rx King nomor 1 luar biasa teman Rx King yang King iya iya sepertinya gak raja coba Rx King yang King kalau Rx King di atasnya lagi gak ada gak ada di atas King Raja tetap Raja Raja tetap Raja makanya Jiroma Iraman tetap Raja Danglu tetap Raja Danglu gak ada lagi di atas itu gak ada lagi di atasnya itu Rx King Rx King King Raja King Raja yaudah Raja paling Raja selain Rx King cuma Queen oh iya King tunduknya sama Queen tunduknya kadang-kadang kadang-kadang baik sukaran Ustaz luar biasa ada boleh pesan buat teman-teman komunitas yang menggunakan Rx King untuk kebaikan silahkan gas tapi jangan lupa rem jangan sampai block silahkan konvoy tapi jangan mendahului imam wajah Allah ada leader kita di depan betul ada rule of game ada aturan ingat tidak semua perjalanan akan berlanjut sampai masanya kita akan berhenti sampai akhirnya tetes-tetes bensin itu akan stop dan akhirnya kita akan beristirahat istirahatlah dengan penuh kedamaian istirahatlah meninggalkan kenangan yang baik masya Allah semoga kebersamaan kita dalam komunitas Rx King bersama di dunia bersama di surga amin 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 semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman komunitas yang lagi nonton jadi kalau mau menjahit mau bikin kebaya jangan lupa pakai kain sebaik-baiknya manusia manusia yang bermanfaat untuk orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa om pantun ustaz mudah terima kasih terima kasih baru dua minggu eh dua bulan di Batam jadi belum dapat belum dapat pantun minimal baru inilah kisih-kisihnya antun bagaimana melihat kalau Tuhan menangkap ketam jangan ditangkap memakai kartun artinya baru dua bulan di Batam belum pandai Bapak apa itu iya bagaimana tadi dengarkan was bercerita tentang air ecking bagaimana Anda melihat sendiri iya karena ustaz bilang tahun 96 sudah pakai air ecking saya tahun 96 baru belajar naik motor jadi motor yang pertama kali saya pakai buat belajar air ecking ustaz masya Allah belajarannya air ecking karena emang gak punya lagi itu pun punya kakak pinjam nah terus setelah lulus SMP adek sekolahnya STM ustaz teknik otomotif anak STM itu battle battle biasanya ya saya lebih ke sekolah TK muslihat ya STM jadi memang dulu STM eranya saya banyak yang eranya tawuran tapi saya malah gak suka karena hobinya kan di motor jadi motor saya yang waktu itu pinjem punya kakak buat bahan praktek jadi dari situ banyak cerita walaupun kita bisa bongkar pasang berarti nanti di biografi itu ada satu bug khusus aku dan air ecking nah itu penulis sudah siap sudah siap aku di atas air ecking kan ini iya kan naikin kan di atas kalau di bawah kita kelindes jadi jadi setelah masuk STM motor tersebut buat bahan praktek jadi saya bongkar yang pasang orang lain karena masih belajar setelah lalu pernah dicoba pasang sendiri bautnya lebih gitu ya kalau baut kurang masih mending ya bautnya lebih ada juga nanti daftor-daftor berapa yang pernah dibonceng air ecking ini gitu ya nah kalau itu kayaknya lebih ke silent ya jadi pada saat itu eranya kan belum ada kompor gas masih era minyak tanah dulu jadi minyak tanah punya almarhum ibu saya tuh abis terus buat nyuci rantai Ustadz rantai itu kan kalau di air ecking enggak hitam terus karena enggak ditutup enggak ditutup enggak ditutup enggak ditutup habis untuk air ecking baru pakai Ustadz ngalamin pernah sempat servis sendiri enggak coba-coba iya tapi masang orang lain masang orang lain tetap berarti kita sama gasnya itu gasnya itu naiknya nikmat tapi yang paling nikmat ketika mata orang melihat nah siapa tuh siapa tuh siapa tuh naik air ecking ya Allah dan lah kan waktu kita gas orang di lantai 2 lagi melihatkan situlah penikmatannya dan cerita yang ada numpang ke Panam pak ah cerita maksud ada yang numpang ke Batang dari kampus ke tempat saya tinggal baik ada ngasiswi kalau mau berangkat dia selalu di pinggir jalan kalau kita bonceng kan enggak mahrum betul tapi kalau kita lewat nanti dibilang sombong betul akhirnya jalan tengahnya kita tawari sekali akhirnya dibawa kita gas kencang apa besoknya diajak lagi sukronka oh gitu caranya halusnya caranya gitu kalau sekarang anak-anak bukan digeput iya dilama-lama ini saat diputang-putang diputang-putar dulu kalau sekarang kencang kecepatannya 30 pegang aja 120 ini reking kencang ini reking kencang tapi adek apa maksudnya suka dengan reking itu nama anak adek dinamain raja 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 muhammad air raja parves parves itu nama raja di mana ya saya lupa persia persia jadi bukan apa tidak kesengaja mati raja itu diambil dari reking ya dari reking misalnya untung untung reking sukanya reking jadi raja iya kalau yang lain kalau berarti adeknya di kap 70 kap 70 konakannya puyir bintang 7 kap 70 iya 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 satria lah minimal satria adek perempuanya pespa titik pespa nama artis yang pakai nama motor titik pespa dan atik sebe titik pespa harus kena solasi enggak usah kan kita komedia enggak usah enggak usah saya lebih kena solasi usah solasi mandiri ya enggak enggak baik usah mudah-mudahan kita bisa reading bareng usah bisa nyambung ngobrol dengan penghadi masya Allah yang menyatukan kita itu ada satu titik tebu apa itu usah kita berbeda saya pakai paci merah bang adek pakai bagian batik saya pakai baju putih bang adek pakai biru bang adek pakai sepatu putih saya hitam bang adek celananya ujungnya pakai karet saya lepas kenapa kita bisa ngobrol nyambung ada titik bersama kita bersama pada titik-titik itu sama-sama suka reking sama-sama ingin mengajak orang ke jalan Allah sama-sama ingin dicerah pada titik kesamaan itulah kita bisa bersama masya Allah jadi yang dilihat itu jangan perbedaan karena kalau itu beda kita nggak bisa nyambung kita nggak bisa duduk bersama walaupun minuman kita beda iya 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 berarti kalau kita mau naik kuda jangan lupa pakai celana walaupun jangan kemana-mana dulu kita lanjutkan selanjutnya walaupun ini bisa menutup pakai pandu ini dipotong dulu oh komersi abri oh hooker hooker ini klannya banyak tolong di skip jangan di skip jangan di skip kalau memang mau naik kuda jangan lupa pakai celana walaupun kita berbeda tapi tetap kita sama Indonesia masya Allah masya Allah kalau Tuhan naik kuda aku udah dibawa ke kota Mekah walaupun kita berbeda tapi kita akan sama masuk jana amin ya Allah amin masya Allah jawab lagi lah ya kalau memang mau sekolah jangan lupa beli durian musang king kalau memang nanti kita ke jana apa mungkin naik air king kalau Tuhan beli musang king musang king dibawa ke kota Madinah yang di dunia naik air king insya Allah masuk surga naik king sampai ke jana masya Allah kalau memang mau musang king hari ini belum ada hahaha memang sudah sudah voting sudah voting baik Ustaz semoga Ustaz sehat istiqomah dalam kebaikan berkah umurnya berkah riskinya berkah keluarganya dan selalu mengajak kebaikan kepada semua orang soalnya ada juga Ustaz kalau Tuhan naik air king jangan lupa sholat jangan karena cerita naik air air king lalu kita terlambat naik pesawat hahaha iya Ustaz mau voting luar biasa tadi saya nyari pantun itu oh iya Ustaz akhirnya gini 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 ada yang 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 gini selanjutnya 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 mohon maaf saya gak bisa ngantar sampai Jakarta karena memang beda arah baik saya juga gak ngantar gana ternyata itu ya salah saya ngantar dulu nanti kesini lagi saya bawa voting tas baik saya ngantar Ustaz sampai oh yaudah karena kan simnya di saya sim film oh ya sudah pada sekalian hai guys official terima kasih terima kasih